Pemirsa kerusakan jalan membuat masyarakat mekar laksana kecamatan sindang barang Kabupaten Cianjur geram kepada Bupati, Gubernur maupun Presiden. Pasalnya jalan provinsi tersebut sudah puluhan tahun tak kunjung diperbaiki. Terkait kerusakan jalan dan pudarnya, kepercayaan kepada pemerintah warga mengancam tidak akan memilih calon pemimpin. Kerusakan jalan di kampung Cicades Desa Mekar laksana kecamatan sindang barang Cianjur membuat warga geram. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara kecamatan sindang barang dan kecamatan Cikadu. Kondisinya nyaris seperti tempat kubangan air. Kondisi jalan rusak berusia 50 tahunan hingga saat ini belum juga diperbaiki. Pada saat hujan turun, kondisi jalan menjadi licin dan becek, sehingga menyulitkan warga untuk melintas. Bahkan tidak sedikit, warga yang terjatuh karena jalan licin dan bergelombang. Toko masyarakat kampung Cicades Fahmi mengatakan kondisi jalan sungguh memprihatinkan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa masyarakat belum bisa menikmati hasil pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur jalan. Untuk percaya atau tidak terhadap pilihan pilpres atau caleg, 35 persen saya kepercayaan. Karena dari lahir kami di kampung ini, janji-janji caleg, kepala desa, bupati, gubernur, dan presiden belum ada realisasinya. Lihat kami bicara fakta, kami bicara fakta ini jalan seperti ini. Ini udah bertahun-tahun nih jalan ini. Akibat kerusakan jalan dan kurang responsif pemerintah, tingkat kepercayaan masyarakat semakin berkurang, terutama terhadap calon pemimpin baru. Pasalnya dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat, tidak ada yang peduli atas pembangunan jalan tersebut. Warga desa Mekarlaksana mengancam tidak akan memilih calon pemimpin pada pemilu 2019.